Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan wabah cacar monyet atau monkeypox sebagai keadaan darurat kesehatan global pada Sabtu 23 Juli 2022. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan meluasnya wabah cacar monyet di lebih dari 70 negara adalah situasi luar biasa yang sekarang memenuhi syarat sebagai keadaan darurat global. Nah Sobat Televisi, cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernana di kulit. Cacar monyet atau monkeypox pertama kali muncul di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Kira-kira bagaimana ya gejala dan penyebab dari cacar monyet ini? Yuk simak penjelasan dari Dr. Oki Ramadian, dokter spesialis penyakit dalam berikut ini. Gejala yang ditimbulkan adalah mirip seperti cacar air, cuman gejalanya penampakannya akan menjadi lebih berat dan diameternya lebih besar-besar saja pada pustul ataupun benjol-benjol yang terjadi. Penularan terjadi pada monkeypox ini adalah kontak. Jadi kalau kita terpapar kontak langsung dari lesi atau luka terbuka pada penderita monkeypox, kita akan mudah terjadinya penularan tersebut. Bagaimana penularan dari udara? Bisa saja terjadi jika kita kontak terhadap penderita monkeypox dalam waktu lama dalam suatu ruangan yang tertutup. Monkeypox ini disebabkan oleh penularan dari virus zoonosis yang berasal dari monyet, yang mengalami transformasi dan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana cara pengobatan cacar monyet? Bagaimana pengobatan monkeypox? Monkeypox adalah virus. Virus adalah kelompok self-limited disease. Yang kita lakukan adalah istirahat, makan banyak, dan mencegah terjadi infasi sekunder. Maksudnya adalah jangan sampai ada bakteri masuk ke badan kita karena luka dari kulit kita dengan cara menjaga higiennya dan sanitasi. Itu yang bisa kita lakukan karena tidak ada obat lain selain daripada self-limited disease dari monkeypox itu sendiri. Hingga saat ini belum ada pengobatan untuk cacar monyet. Penyakit ini umumnya hanya menimbulkan gejala ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam 2-4 minggu. Sedangkan penyebaran cacar monyet dapat dicegah dengan vaksin cacar atau smallpox, penderita monkeypox perlu mendapatkan perawatan di ruang isolasi untuk mendapatkan pemantauan dari dokter dan mencegah penyebaran penyakit. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode health today berikutnya.